Rav Rangnit mengeluhkan ketidakmampuan wajah Trinit untuk memanfaatkan momen-momen panting menyusul kekalahan mereka dari Liverpool. Akan tetapi, sosok Gennipo menjubri memberikan wajah baru dengan cara ia memberikan pelajaran bagi Liverpool dengan tekel karas. Bersama Ultrasconer, mari kita bahas ulasan berikut. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih. Gary Deville mengatakan dia bangga dengan Hannibal Mijbury setelah dia tekel dengan Nebikita. Gary Deville mengaku bangga dengan pemain muda Mojater United dan Nebikita setelah melakukan tekel karas terhadap Nebikita. Rav Rangnit memasang dengan 3 back, dengan build just membuat awal keduanya musim ini tetapi rencana itu ditinggalkan di babak pertama setelah gagal total. Tapi perubahan formasi tidak banyak mengubah keadaan dengan sedikit semangat dari Jadon Sancho, satu-satunya perbedaan. Mungkin dengan satu pandangan ke masa depan dan permainan sudah berakhir, pelatih Jerman itu memasukkan Hedibol setelah tampil mengesankan dengan tim akademi. Pemain internasional Tunisia ini terkenal dengan bakatnya, tetapi juga sifat pemarahnya dan tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami seluk beluknya. Hanya beberapa menit dalam penampilan pertamanya di Anfield. Pemain berusia 19 tahun itu melakukan beberapa pelanggaran termasuk satu yang membuat kita melayang. Ini memicu reaksi marah dari orang-orang seperti Jordan Henderson dan James Milner. Tapi dalam komentar Gendry, Neville berhasil tersenyum kecil pada hari yang menghancurkan bagi Mark Julian. Dan dia mengakui dia benar-benar menyukai dampak Hannibal. Dibutuhkan seorang anak muda untuk datang dan menunjukkan kepada mereka yang lain bagaimana berlari untuk mendapatkan bola dan memberikan tantangan. Saya sebenarnya bangga padanya. Mungkin dia tidak suka ide pemain Liverpool mengopor bola ke sekelilingnya. Saya berharap yang lain juga sama. Donnie van de Beek tampaknya telah memberikan sekel perso tujuannya pada Eric Ten Hag. Yang ditunjuk sebagai manajer baru majat dari United karena dia menyukai postingan Instagram yang mengkonfirmasi penunjukan tersebut. 5 bulan setelah memberi oleh Gendal Sonja perintah berbaris pada bulan November, United akhirnya mengkonfirmasi bahwa bos Ayak Ten Hag akan mengambil alih kendali. Dari manajer sementara Rafferangnit di akhir musim, Pria berusia 52 tahun itu telah menadatangani kontrak 3 tahun di Old Trafford dengan opsi tambahan 12 bulan. Dan United telah membayar 1,7 juta euro untuk membebaskannya dari kontraknya di Amsterdam. Berita tentang United mempekerjakan seorang manajer yang terkenal dengan gaya sepak bola yang menarik kesuksesan di Liga Champion dan mempromosikan pemain muda ke tim tidak diragukan lagi akan diterima dengan baik di dalam squad. Dan itu bisa menjadi keuntungan khusus bagi Van Der Beek. Kelendang itu menikmati kesuksesan besar di bawah asuhan ten Hag di Ayak karena ia adalah bagian integral dari tim yang memenangkan gelar Erydivas pertamanya dan mencapai semifinal Liga Champion 2019. Penampilan Van Der Beek musim itulah yang membuat sahamnya naik. Sebagai salah satu talenta muda paling menarik dan akhirnya pindah ke Manchester. Dia tiba di United di tengah keriuhan besar dengan perasaan bahwa klub telah melakukan kudeta dengan mengontraknya seharga 35 juta euro. Namun meskipun manajer tagel pada debutnya, Van Der Beek tidak pernah benar-benar diberi kesempatan yang tepat oleh Sonja atau Ragnit. Dan ketika dia mendapatkan manit bermain yang langka, dia berjuang untuk mengambil kesempatan itu. Alah hasil, pemain asal Belanda itu pergi dengan status pinjaman ke Everton pada Januari di mana karirnya terus tercendet. Van Der Beek hanya mencatatkan enam penampilan di Gooden Sun Park saat The Toffees ternia dalam pertempuran digredasi. Dia sekarang telah pulih dari cedera bahaya yang membuatnya absen dari empat pertandingan. Tetapi merupakan pemain pengganti yang tidak digunakan dalam hasil imbang rabu dengan Leicester. Prospek dan hak dipekerjakan oleh United telah membuat para penggemar berharap bahwa Van Der Beek berpotensi menghidupkan kembali karirnya di Old Trafford dan mendapatkan kembali performa yang telah ditanda tangan di klub untungnya. Tidak mengherankan jika Van Der Beek sangat antusias dengan kemungkinan bertemu dengan bos lamanya lagi. Dan dia tampaknya telah memberikan keputusannya atas penunjukan tersebut dengan menyukai sebuah posting di halaman Instagram Rosmi Aya yang mengonfirmasi bahwa dia akan bergabung dengan United. Terima kasih telah menonton!